Halo pecinta bonsai Indonesia, salam satu hobi. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Rahesa Bonsai. Di sini kamu akan menemukan video seputar dunia bonsai baik dalam negeri atau luar negeri. Jika kamu suka dengan video seputar dunia bonsai ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada teman keluarga dan kerabat terdekat kamu. Sebelum lanjut ke video alangkah baiknya, yuk subscribe dulu channel ini dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Baiklah Sobat Bonsai video kali ini, Rahesa Bonsai bakal membahas video yang lagi viral di dunia perbonsaian. Reesa Bonsai telah merangkum bonsai anting putri termahal yang ditawar seharga 1 miliar tapi masih sayang dirangkum dari sumber JPNN.com. Bonsai anting putri ditawar 1 miliar tapi masih sayang. Ratusan bonsai memenuhi pelataran Mendalomar, kota Jambi, pekan lalu. Ada beberapa koleksi bonsai milik anggota PBBI, perkumpulan penggemar bonsai Indonesia, yang ditawar hingga 1 miliar. Sebanyak 222 bonsai dengan berbagai jenis ikut serta dalam perlombaan yang diadakan PBBI pada pekan lalu di Mandalam Martalang Bakung, yang dinilai oleh 37 juri dari PBBI Pusat. Dari ajang ini terungkap bahwa ternyata banyak sekali penggemar dan pengoleksi bonsai di Jambi. Dari berbagai profesi dan kalangan, bahkan lomba ini pun diikuti oleh peserta dari luar kota seperti Medan, Bengkulu, Palembang, dan kota lainnya. Melihat-lihat tanaman bonsai yang dipamerkan membuat wartawan Jambi Ekspres, Jawa Post Group, tertarik untuk mengetahui keunikan tanaman ini. Sebagian penggemar bonsai yang ditemui dalam pameran tersebut mengatakan bahwa menanam sampai merawat bonsai itu merupakan suatu hobi yang menyenangkan. Selain menyenangkan, bonsai juga memiliki nilai jual yang tinggi. Salah satu peserta pameran yakni Billy Tawira, mengatakan dirinya menyiapkan sembilan jenis bonsai dalam Perlombaan Nasional Bonsai. Kesembilan jenis bonsai itu antara lain, bonsai Sianci, bonsai Lohansung, dan selebihnya bonsai Anting Putri. Kecintaannya pada bonsai sudah muncul sejak puluhan tahun lalu. Billy memang sudah lama berkecimpung dalam hobinya yang diwarisi dari orang tuanya. Dia menyebutkan, puluhan bonsai telah dilepas dan puluhan juga yang masih menjadi koleksinya. Ia juga pernah melepas bonsainya dengan nominal yang cukup tinggi yaitu 550 juta. Bonsai paling tinggi yang dilepas harga 550 juta dan itu seimbang dengan nilai seni bonsai yang ia buat dan rawat dengan sedemikian rupa. Saya juga memiliki bonsai jenis Anting Putri yang ditawar seharga 1 miliar. Tapi belum saya jual, saya masih sayang, terangnya. Bonsai yang pernah dihargai 1 miliar ini pun masih terus dirawatnya agar lebih cantik. Waktu itu pernah ada yang nawar 500 juta, tapi baru-baru ini ditawar 1 miliar tapi nggak saya lepas. Karena karya seni ada yang nggak bisa dinominalkan, terangnya. Bonsai yang pernah dihargai 1 miliar ini pun masih terus dirawatnya agar lebih cantik. Waktu itu pernah ada yang nawar 500 juta, tapi baru-baru ini ditawar 1 M. Tapi nggak saya lepas. Karena karya seni ada yang nggak bisa dinominalkan, terangnya. Lain-bili lain pula dengan penggemar bonsai satu ini, Hermanto. Dia menyebutkan bahwa dirinya menekuni hobi mulai dari 2 tahun yang lalu. Meski baru namun ia tetap total ketika merawat bonsainya. Perawatan untuk bonsai ini gampang-gampang susah. Gampang bagi orang yang sudah biasa, tapi susah untuk yang baru memulai dan membutuhkan kesabaran yang ekstra, kata Hermanto. Berbicara mengenai nilai jual bonsai, Misran sepertinya punya penilaian yang sama. Baginya bonsai tak bisa dinilai dari besaran uang yang diberikan. Bonsai sudah bersatu dengan seni namun saat ini ia mengakui bahwa bonsai sudah menjadi investasi baru. Untuk jenis bonsai yang memiliki nilai jual dilihat dari keunikan, seni yang diberikan pada bentuk pohonnya, gerak dasar pohon dan lainnya, ujar Misran. Untuk menjadikan bonsai tanaman yang cantik Misran membutuhkan kreativitas yang tinggi. Penjiwaan dalam penataan bonsai juga diperlukan agar bonsai yang ditata bisa cantik tentunya diimbangi dengan perawatan intensif. Rata-rata dari peserta pameran ini memang memiliki beragam kolekai bonsai. Memang tidak semua koleksi bonsai mereka pamerkan. Namun dari keseluruhan tanaman bonsai yang dipamerkan adalah tanaman andalan para peserta. Terima kasih.